Pertama, anggota Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pupuk Indonesia menyederhanakan regulasi dan sistem administrasi sehingga dapat mempermudah para petani untuk mendaftar dan memperoleh pupuk bersubsidi. Pertama, anggota Komisi 6 DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan dalam beberapa tahun terakhir sudah disepakati bahwa kartu tani tidak menjadi syarat wajib untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dan cukup dengan menggunakan KTP. Untuk itu, dirinya berharap agar pupuk Indonesia dapat mempermudah syarat mendapatkan pupuk bersubsidi dan menyelesaikan permasalahan lain terkait sarana pendukung program subsidi pupuk di daerah. Kartu tani silakan dipakai, tapi kalau memang nggak ada ya cukup dengan KTP sebagai identitas dari petani ini gitu. Nah ini saya harap dari pihak pupuk Indonesia bisa memastikan bahwa problem kartu tani ini harusnya sudah bisa diatasiin. Apalagi kemudian masih ada masalah dengan kesenjangan soal sinyal atau jaringan. Anggota Komisi 6 DPR RI, Muhammad Hussein Fadullah juga berharap agar pupuk Indonesia dapat memperbaiki sistem khususnya terkait pendistribusian dan daftar petani penerima subsidi. Distribusinya tidak tepat sasaran ataupun ada keterlambatan dari stok untuk para petani yang memang pertama petani yang memang mendapatkan kartu tani ataupun memang petani-petani non-PSO ya. Itu memang selalu menjadi kendala. Nah kita mencari solusinya bersama seperti apa. Nah ini yang sedang kita gali dan sama-sama kita cari solusinya seperti apa.